Halo sahabat, kali ini channel Harmony Life akan berbagi cerita tentang aquascape Salah satu momen yang paling menyenangkan memiliki aquascape adalah saat memberi makan ikan Sangat menyenangkan memang melihat ikan-ikan dalam aquascape berenang kesana kemari berebut makanan Di air yang jernih dan mereka berenang di antara tanaman aquascape Mereka tampak lucu dan bersemangat Dan terkadang kesenangan ini menyebabkan kita terlalu sering memberi makan pada ikan kesayangan kita Atau yang disebut dengan over feeding Nah sahabat, ternyata tidak baik memberikan makan ikan secara berlebih Terutama yang dipelihara di aquarium atau dalam aquascape Karena over feeding akan menyebabkan beberapa dampak yang buruk Ikan yang diberi makan berlebih tentu dia akan makan lebih banyak dan membuang kotoran lebih banyak Nah kotoran ikan ini berisi produk-produk yang bisa membahayakan kesehatan aquascape atau aquarium kita Akan terkumpul dalam waktu yang singkat dalam jumlah yang banyak Jika kita memberi makan ikan berlebihan Salah satu produk terutama yang ditemukan pada kotoran ikan adalah amonia dan nitrat Sehingga kadar kedua sat kimia ini akan naik Dan ini tidak baik untuk kesehatan aquascape Selain itu Jika kita memberikan terlalu banyak makan pada ikan Juga akan merubah pH pada aquascape Dimana pH akan menjadi lebih rendah atau menjadi lebih asam Pertumbuhan alga juga menjadi lebih hebat ketika kita memberi terlalu banyak makan ikan Jadi alga akan tumbuh lebih subur Kemudian hal ini akan menyebabkan masalah yaitu air aquascape atau aquarium akan menjadi kerut Dampak lainnya yang tidak baik adalah Akan memudahkan terjadinya infeksi jamur maupun bakteri Yang akhirnya bisa menyerang ikan-ikan kesayangan kita Ikan yang terlalu banyak makan juga bisa mengalami gangguan pencernaan Nah tentu dari sekian masalah tersebut Jika terjadi dalam kondisi yang serius Bisa menyebabkan ikan sakit kemudian ikan akan mati Nah bagaimana agar tidak terjadi over feeding Atau memberi makan berlebih pada ikan-ikan kita Jadi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah Memberi makan secukupnya Apa sih maksudnya secukupnya? Artinya makanan yang kita berikan pada ikan Tidak boleh terlalu lama berada di air Jadi makanan yang kita berikan Sudah harus dihabiskan Dalam waktu 5 menit atau kurang dari 5 menit Jadi kita bisa mengukur sendiri Jika makanan yang kita berikan setelah 5 menit masih ada Maka itu artinya berlebih Jadi besoknya kita kurangi dosisnya Nanti pada satu saat kita akan menemukan dosis yang tepat Nah berikutnya adalah frekuensi Jadi memberi makan ikan jangan terlalu sering Kira-kira frekuensi yang umum Yang disarankan adalah 2 kali sehari Jadi silakan sahabat atur sendiri jaraknya Antara memberi makan pertama dan yang kedua Nah selain mengatur dosis dan jadwal Dari pemberian makan ikan Sahabat juga sebaiknya mengenali Jenis atau spesies ikan yang ada di akwarium Apakah termasuk spesies carnivora Herbipora atau omnivora Karena kita sebaiknya menyesuaikan jenis makanan Dengan spesies ikan yang kita pelihara Ikan carnivora Ikan carnivora Untuknya adalah ikan yang memakan daging Atau ikan lainnya Ikan ini membutuhkan makanan dengan protein yang tinggi Baik berupa makanan yang hidup Beku ataupun kering Biasanya jenis ikan predator adalah jenis carnivora Sebagai contoh adalah ikan piranha Arwana Iu air tawar Ikan belida Dan ikan oskar Kemudian berikutnya Jika jenis ikan yang kita pelihara adalah herbipora Maka jenis ikan ini menyukai makanan berupa Lumut ya Karena dia adalah Ikan yang memiliki pola makan vegan Jadi ikan-ikan ini sangat suka memakan Lapisan yang terbentuk Di Akuarium kita Baik di kaca maupun di Struktur-struktur keras yang ada di akuarium Yang terdiri dari alga Bakteri dan jamur ya Jadi ikan ini harusnya tidak susah dipelihara Karena bisa mencari makanan sendiri Contohnya adalah ikan sejenis Pembersih akuarium Jadi golongan ikan lili ya Kemudian yang terakhir ikan omnivora Jadi ikan ini Mirip dengan kita manusia ya Jadi makan segalanya Makan daging dan juga makan makanan abadi Jadi harusnya tidak susah melihara ikan ini Karena makanannya fleksibel ya Contohnya adalah ikan gapi Nah berikutnya Yang perlu kita perhatikan adalah Ukuran dari makanan yang kita berikan ya Jadi harus disesuaikan dengan Ukuran mulut ikan yang kita pelihara Kalau kita melihara ikan yang kecil Seperti ikan gapi Jadi berikan makanan dalam butiran yang kecil-kecil ya Seperti yang saya lakukan ini Saya memiliki beberapa jenis butiran makanan ikan Jadi untuk ikan kecil saya berikan Pakan yang butiran kecil Jadi yang paling mudah adalah Pakan untuk ikan cupang Jadi cukup mudah untuk ditelan oleh ikan sejenis gapi ya Kalau ikannya agak besar Misalnya ikan molly yang sudah besar Bisa kita berikan Butiran makanan yang agak besar Nah bagaimana dengan anak-anak ikan Jadi pada aquascape sering sekali Mereka beranak ya Kalau tidak memiliki Kalau tidak memiliki Makanan khusus untuk anak ikan Kita bisa haluskan Butiran makanan yang agak besar Digerus Kemudian kita berikan Pada anak-anak ikan ya Sehingga sesuai dengan ukuran mulutnya Nah demikianlah sahabat ya Informasi yang bisa saya bagi Tentang aquascape ya Semoga bermanfaat Selamat menikmati